Paskah pembakaran dua kapal cantrang dari Jawa yang terjadi di Pulau Dato, Kabupaten, mempawah beberapa waktu lalu puluhan kapal nelayan cumi dari Kalbar, khususnya Pontianak dan Kuburaya, belum melaut. Puluhan kapal nelayan cumi di Muara Kakap, Jungkat, dan tempat pelelangan ikan TPI Pontianak terpantau masih berlabuh sejak kejadian tersebut hingga saat ini. Perwakilan nelayan cumi Kalbar, Muslimin membenarkan jika beberapa nelayan tidak pergi melaut lantaran menunggu keputusan dari Gubernur Kalbar, Kepolisian, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kalbar. Namun ada beberapa nelayan yang sudah melaut lantaran desakan kebutuhan dari anak buah kapal. Muslimin menuturkan beberapa nelayan juga mengkhawatirkan adanya terjadi insiden yang menimpan nelayan Kalbar. Buntut dari pembakaran dua kapal cantrang dari Jawa tersebut jika tidak ada kesepakatan bersama dengan pemerintah. Sekarang kemudian untuk nelayan kapal cumi ada sebagian sudah mulai melaut, ada sebagian masih menunggu karena ingin menentu proses yang selanjutnya yang kemarin menuntutkan seperti bagaimana. Jadi mereka ada sebagian yang berani, sebagian yang belum berani. Yang kiranya dipaksa sama anak ABK kapal, jadi mereka mau tidak mau harus melaut. Karena kategori ABK kapal juga perlu makan. Muslimin mengatakan dalam kejadian tersebut merupakan gabungan nelayan Kalbar dan Jakarta. Informasi yang diimpun dari beberapa nelayan yang sedang melaut sampai dengan saat ini tidak ada ketegangan di antara para nelayan tetap berjalan normal seperti biasanya.